Gaya hidup selebriti tanah air selalu memperlihatkan kemewahan atau kegelamoran. Banyak dari mereka bepergian ke luar negeri, baik hanya untuk sekedar berlibur ataupun berbelanja. Namun tidak demikian dengan penyanyi dangdut papan atas Christina. Baginya, cukuplah melepas segala kegelisahan hatinya dengan pergi ke pantai-pantai di Indonesia yang tak kalah menakjubkan. Aku selalu melihat keindahan Indonesia yang luar biasa, gak kalah sama luar negeri. Jadi makanya kadang aku terbesit sebelum tahu banyak luar negeri, tahu dululah Nusantara kita, Indonesia kita itu lebih indah dari luar. Aku sering banget lihat kalau aku lagi ke salah satu daerah, ya gak bisa dibilang speakless banget pokoknya. Gak bisa di situ dengan kata-kata indah semuanya. Kayaknya kalau melihat pantai, lihat laut panjang, luas, aku duduk misalkan menghadap ke laut, kayaknya lapang, hati gak tahu kenapa. Terus kalau misalkan sampai minggu sunset, indah banget. Aku kalau lagi suntuk, aku kalau lagi rungsing, kalau ke pantai ilang semua. Obatnya si pantai, lihat kayaknya, makanya aku bilang kan kayaknya lapang gitu. Jadi kalau ke pantai, perasaan lega banget, terobati banyak melihat ombak, deburan ombak gitu kan. Jadi buat aku, memang pergi ke suatu tempat terrefresh, itu penting banget. Demi menghilangkan kegondahan hati, penyanyi tembang jatuh bangun ini mengaku sering menghabiskan waktunya seorang diri di pantai. Meski terkadang ditemani oleh beberapa orang temannya, namun tentunya ada seseorang spesial yang ingin ia bawa ke tempat favoritnya itu. Lantas, benarkah Kristina telah memiliki seseorang spesial di hatinya? Ada mah orang, orangnya mau gak diajak ke pantai? Orangnya mau gak diajak ke pantai? Apa? Udah, jangan lupa asin. Enggak, pokoknya ada deh. Mau tahu aja. Oh, pasangan mah itu udah dari sana, nanti Allah memberikan. Barikan, insya Allah dengan segera atau lambat, nanti urusannya yang maha kuasa. Jadi, aku sih, itu aja. Menikmati hidup aja. Dinikmati hidup, disyukuri. Enggak, santai. Aku santai banget. Artinya gini ya, ya tetap berdoa lah. Artinya dalam hidup ini, kita gak bisa juga maksa-maksa. Dan jangan terlalu dipaksa juga hidup. Misalkan aku memaksa diri untuk mempunyai pasangan. Tapi kalau belum ada, yaudah gak. Bisa terlalu dibuat beban. Toh, hidup aku indah banget. Kerjaan aku banyak. Hiburan aku juga banyak. Ada ponakan yang lucu-lucu setiap hari ke rumah. Sehingga tidak memikirkan hal yang belum ada. Jadi, tidak terlalu buat beban di diri aku. Meski kerap kali menyangkal tengah memiliki hubungan istimewa dengan seorang pria, namun tak dapat dipungkiri, kesendiriannya ini terkadang menjadi sangat memprihatinkan, terutama bagi orang terdekatnya. Lantas, benarkah keluarga besarnya sudah meminta Christina untuk segera mencari pendamping hidup? Enggak, aku keluarga mah udah menyerahkan semuanya kepada diri aku sendiri. Mereka juga udah tahu, aku juga sudah dewasa, berpikiran dewasa. Artinya, udahlah urusan kamu. Yang penting kamu enjoy, ya mereka tetap dukung, tetap doain juga. Tetap berdoa juga pasti yang terbaik untuk aku lah. Mungkin ini saat aku akan mempunyai sesuatu yang lebih hebat lagi. Ya tidak membuat aku jadi jerawatat. Itu yang aku belum punya, nanti datang ya. Adalah, terindah, membuat hatiku terindah.